Ratna Sarumpayet berikan pernyataan di kediamannya di kawasan Kapung Melayu Kecil, Jakarta Selatan, Rabu Sore. Dia mengaku bohong lantaran tak ingin keluarganya tahu bengkak dan lebam di wajahnya merupakan dampak sedot lemak di bagian pipi. Ratna sampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dan menyesal telah sebarkan berita bohong terkait penganiayaan yang menimpa dirinya. Ratna juga akui dirinya berbohong dan merupakan penyebar hoaks terbaik. Jadi selama seminggu lebih sebenarnya cerita itu hanya berputar-putar di keluarga saya dan hanya untuk kepentingan saya berhadapan dengan anak-anak saya. Tidak ada hubungannya dengan politik, tidak ada hubungannya untuk keluar. Tapi setelah sakit di kepala saya meredah dan saya mulai berhubungan dengan pihak luar, saya tidak tahu bagaimana saya memaafkan ini pada diri saya. Tetapi saya kembali melakukan kesalahan itu. Saya kembali dengan cerita itu bahwa saya dipukulkan. Sebelumnya beredar foto Ratna sarumpait dengan wajah yang lebam. Diduga dirinya usai dikeroyok orang yang tidak dikenal di Bandara Hussein, Satra Negara, Bandung, Jawa Barat pada 21 September lalu. Noventri Aryoputra melaporkan untuk NET.